Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif tentang keajaiban hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, kami membawa Anda kisah menakjubkan tentang Sarah Boker, seorang model terkenal yang memeluk agama Islam karena alasan tak terduga. Dalam video ini, kita akan mendalami kisah Sarah Boker, seorang model yang hidupnya penuh dengan kemewahan dunia. Namun, apa yang membuatnya memutuskan untuk memeluk Islam? Mari kita simak bersama perjalanan spiritualnya yang menggetarkan hati dan membawa kita pada pemahaman tentang keajaiban hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Judul, Kisah Sarah Boker, Model Hot Yang Masuk Islam Gegera Alasan Tak Terduga. Sarah Boker adalah seorang Amerika yang tinggal di Florida dan South Beach Miami, dengan kehidupan yang mewah. Kehidupan Sarah Boker ketika itu hanya terfokus pada bagaimana ia menjaga penampilannya agar menarik di mata orang banyak. Hingga suatu saat dia menemukan Islam dan mencoba mengenakan jilbab. Kisah dia dalam menanggalkan bikini dan mengenakan hijab benar-benar menginspirasi. Aku tumbuh di kota kecil di Amerika Serikat. Aku pernah berhubungan hanya dengan agama yang ada di dominasi Kristen. Aku dan keluarga ku kadang-kadang menghadiri gereja atas dorongan ibuku dan akhirnya aku membenarkan luteran, katanya. Aku percaya Tuhan tetapi aku tidak percaya pada semua hal-hal gereja, seperti bernyanyi, menyembah gambar salib dan Yesus. Hal itu tidak masuk akal bagiku, sambungnya. Sarah putus sekolah beralih ke alkohol, dan pada usia 19 tahun ia tinggalkan daerahnya dan merantau ke kawasan Florida. Ia mencoba untuk menyesuaikan dengan gaya hidup di sana, sampai akhirnya menjadi budak atas penampilannya sendiri. Uang yang dia miliki dikeluarkan untuk menata rambut, berpenampilan semenarik mungkin di mata halayak ramai. Setelah bertahun-tahun Sarah Boker mulai merasakan bahwa ia selama ini sudah menjadi tawanan atas penampilannya sendiri. Semua rasa ingin memuaskan ambisi dan kebahagiaan diri sendiri sudah menghukumnya dalam kehidupan yang serba glamor. Sarah pun mulai mengalihkan kegiatannya dari pesta dan alkohol ke meditasi, mengikuti aktivitas sosial dan mempelajari sesuatu yang dia sebut sebagai agama alternatif. Sampai terjadilah serangan tanggal 11 September 2001, di mana seluruh Amerika bahkan dunia mulai menyebut-nyebut Islam dan terorisme. Pada titik itu saya masih mengasosiasikan Islam dengan perempuan-perempuan yang hidup di tenda-tenda, pemukulan terhadap istri dan dunia teroris. Sebagai seorang feminis dan aktivis saya menginginkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia, kata Sarah. Kegiatannya sebagai seorang aktivis secara tak sengaja membawanya bertemu dengan seorang lelaki muslim yang berjuang menuntut keadilan dan kemanusiaan atas peran yang dikobarkan Amerika Serikat. Lelaki tersebut menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW para sahabat dan perkembangan Islam saat itu. Aku tertegun mendengar cerita-cerita ini, karena aku tak tahu apa-apa tentang sejarah Islam. Aku terpesona dengan Islam dan membaca apapun yang saya bisa tentang hal itu, mau tidak mau meneliti Quran, katanya. Suatu hari Sarah menemukan kitab suci Al-Quran, kitab suci yang selama ini dipandang negatif oleh dunia barat. Awalnya saya tertarik dengan tampilan luar Al-Quran dan saya mulai tergelitik membacanya untuk mengetahui tentang eksistensi kehidupan, penciptaan dan hubungan antara pencipta dan yang diciptakan, tuturnya. Saya menemukan Al-Quran sangat menyentuh hati dan jiwa saya yang paling dalam tanpa saya perlu menginterpretasikan atau menanyakannya pada pastor, Sambung Sarah. Pada Januari 2003 ketika berusia 29 tahun, Sarah akhirnya secara mantap memeluk Islam. Dia merasakan kedamaian dan ketidakraguan saat mengucap syahadat. Ia pun merasa tiba-tiba mempunyai alasan untuk hidup dan motivasi untuk hadir di dunia. Setelah itu Sarah mulai mengenakan busana muslim lengkap dengan jilbabnya. Saya membeli gaun panjang yang bagus dan kerudung seperti layaknya busana muslim dan saya berjalan di jalan dan lingkungan yang sama, di mana beberapa hari sebelumnya saya berjalan hanya dengan celana pendek, bikini atau pakaian kerja yang elegan, tutur Sarah. Orang-orang yang saya jumpai tetap sama tapi untuk pertama kalinya saya benar-benar menjadi seorang perempuan. Saya merasa terlepas dari rantai yang membelenggu dan akhirnya menjadi orang yang bebas, timpalnya lagi. Setelah mengenakan jilbab, Sarah mulai ingin tahu tentang nikap. Ia pun bertanya pada suaminya yang juga seorang muslim yang telah menikahinya setahun setelah dia masuk Islam. Saya merasa Allah akan lebih senang dan saya merasa lebih damai daripada cuma mengenakan jilbab saja, kata Sarah Boker. Allahu alam bisawaf. Kisah Sarah Boker mengingatkan kita bahwa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengenal batas. Bahkan di tengah kehidupan yang dipenuhi gemerlap dunia, seseorang dapat menemukan jalan menuju kebenaran dan kebahagiaan sejati. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengambil inspirasi dari kisah-kisah seperti ini untuk memperkuat iman kita. Dengan demikian, kita sampai pada akhir kisah yang menginspirasi ini. Semoga kisah Sarah Boker menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita tetap terhubung dengan kisah-kisah inspiratif lainnya di saluran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!